Halo semuanya, selamat datang kembali di salam spok39, kali ini kita akan bahas hasil lanjutkan lag kedua 16 besar Liga Champions Asia 2024 Berikut bagian pertandingan babak 16 besar beserta dengan hasil pertandingan lag pertama Sekarang mereka terlihat sekilas hasil beberapa pertandingan lag kedua beserta dengan tim yang lolos 8 besar Match pertama, Sandong Taishan menang tandang 4-2 atas Kawasaki Frontel dan berhasil lolos per-empat final dengan agregat 6-5 Match kedua, Jinbok Hyundai tahan imbang Pohang Stellar sedang lolos per-empat final dengan agregat 3-1 Sekarang mari kita lihat hasil lag kedua edisi 21 dan 22 Februari 24 Parti pertama, Pantford Kofu vs Yulsan Hyundai Skor 1-2 dimenangkan oleh Yulsan Hyundai Berikut statistik pertandingan kedua tim Total agregat menjadi 5-1 dan Yulsan Hyundai lolos per-empat final Parti kedua, Yokohama X Marinos vs Bangkok United Skor tipis 1-2 dimenangkan oleh Yokohama Berikut statistik pertandingan kedua tim Dengan ini total agregat 3-2 Dengan ini total agregat 3-2 Yokohama X Marinos lolos per-empat final Parti ketiga, Al Ain vs Nasab Kersi Skor 2-1 dimenangkan oleh Al Ain Berikut statistik pertandingan kedua tim Dengan ini agregat total 2-1 Dengan ini agregat total 2-1 Dengan ini agregat total 2-1 Dan Al Ain lolos 8 besar Liga Champions Asia 2-4 Parti keempat, Al Nasar vs Al-Feyha Skor 2-0 dimenangkan oleh Al Nasar Berikut statistik pertandingan Al Nasar vs Al-Feyha Total agregat 3-0 Al Nasar lolos 8 besar Hingga 6 pertandingan lag kedua 16 besar Liga Champions Asia Pada Kamis 22 Februari 24 Yaitu Al-Ithihad versus Nab Bahor Kekau pukul 23 WIB Dikelar di King Abdullah Sports City Stadium Live Division Plus Dan terakhir akan digelar Jumat 23 Februari 24 Yaitu Al Hilal akan berhadapan dengan sepahan Kekau pukul 1 pagi Dikelar di Kingdom Arena Stadium Live Division Plus Inilah segelasin pohasil dan jadwal lag kedua Partai 16 besar Liga Champions Asia 2024 Semoga terhibur Sekian Dan terima kasih Vescaping Terima kasih Terima kasih Terima kasih.